Cier, akhirnya saya bersama Omda Udah Selamat datang kembali di rilisan Fisik by Daily Geeks Bukan yang pertama Dan bukan yang satu-satunya Udah kasih setengah Bukan yang pertama Oh udah, 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 ulang, 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 lupa, lupa Bukan yang pertama dan bukan yang Bukan satu-satunya Oh iya? Oh, maaf saya baru disini Ya udahlah Sorry, sorry Kita udah briefing menyebutkan Dan Itunya udah berkali-kali ya Daripada ngabisin memory card Mending kita mulai saja Hari ini kita bakal nge-review kaset Eh, kenalan dulu anda kan? Oh iya Nama saya Suliwasa Elendra Tom ditendang Tom ditendang Nah, saya Suliwasa Elendra Nama asli Lutfina Harno Reja Saya kuliah Oh, gak usah ya Golongan darah Golongan darah saya OB Oh, apa itu OB? Original Boy Weee Serah Hari ini kita akan nge-review album rekomendasi dari Upi Karena Upi ini anaknya klasik ya Menolak peradaban gitu Kan peradaban gak pernah mati Maksudnya karena Bukan masih menolak-bukan menolak lagu peradaban Tapi menolak ini Lagu-lagu baru gitu Jadi Gak menolak Tapi Kurang ngikutnya Kurang ngikutnya Ya udahlah Kita akan mereview album Ini album keberapa ya? Album keberapa nih? Ke... Ke... 1,2,3,4,5 Kali ini kita akan mereview album kelima dari Dewa 19 Yoha Bintang 5 Yohi Bintang 5 Yohi Bintang 5 Lu kasih tau padahal Ini dia Mana ya kasetnya? Ini kasetnya Ini dia Oh salah bukan Ini dia Ini dia Bintang 5 Ini dia Bintang 5 Kolaborasi Dewa bersama Persib Hei Biru Oh biru Ini adalah album pertama Bersama Si ini ya Pertama kali ONCE Ya ONCE ONCE Pertama kali dan Pertama kali adanya si Mas Drummer Ganteng Mas Tio Mas Tio Dan pada waktu itu Di album ini Erwin Prasetya tuh sebenarnya belum keluar almarhum Tapi dia lagi istirahat di pesantren Lagi rehabilitasi Pesantren Bener pesantren 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 rock and roll Jadi ada Jadi disini cuma ada 4 orang Tio Ada ONCE Mas ONCE Gak keliatan dong Gak keliatan Tio ONCE Sama Mas Dhani Dan Mas Andra Oh iya bener Mas Andra Mas Andra itu pernah Buat band itu namanya Apa? Andra and the back punch Andra and the back perceive Jadi dia main belakang Bagus bagus Wah iklan pi Skip Kapan ini ada iklan iklan di dalam daily gigs Bagus Skip ya skip Dan ini ada bintang 5 nya nih Jadi dia ratingnya udah bintang Dia ngerating dirinya sendiri Emang gokil lah Gokil emang Visionaire banget Imdb Gojek 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 Lebih duluan nih Dan ini albumnya ada Heart with Wings Bukan wings itu Ini kan sayap Heee sayap Kan kalo wings harus pedas Wow Buka doang buka Ini adalah Tadinya kita mau puter album ini langsung Pake tape yang dibawa sama Upi Tapi Gimana Fi? Tapi kesangkut Ada lagu Tapi album sayang UTPPYS ini Nyangkut setelah dicoba Tabnya udah mulai rusak Dan Nanti kita liat ini nih Cuplikannya nih Kayak itu dia Jadi hari ini mungkin kita dengerinnya pake Spotify aja Coba ini Jadi ini Atau kita nyanyi Jangan-jangan Saya ga suka itu Jadi ini dirilis oleh Aquarius Music Indo pada tahun 2000 Pada tanggal 30 April Bertepatan pada Kemerdekaan Indonesia Wah 17 Agustus Oh 17 Agustus 30 April itu Ini hari 30 April Emang ada Hari 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 ulang tahunnya Tetangga Urang ada Oh iya Sama ini juga hari Tanu Oh iya hari Tanu Bener-bener Kita bahas artworknya ya Jadi artworknya itu Menurut gua bukan artwork yang paling keren dari Dewa Menurut gua artwork yang paling keren itu Apa menurut anda artwork yang paling keren? Apa menurut anda artwork yang paling keren? Dari album Dewa? Dari album Dewa Terbaik-terbaik Terbaik-terbaik ya Yang mana sih terbaik-terbaik Saya lupa Yang awal Ya yang pertama Tapi artworknya kayak gimana Lupa Yang gambar ada 4 orang Ari Lasso lagi ada gini Kayak The Beatles gitu? Hmm Oh gitu Kalo menurut saya sih Laskar Cinta sih Paling keren Laskar Cinta? Sama Laskar Pelangi Oh beda Jadi ini menurut gua bukan yang keren Banget Dan menurut gua udah gak Mungkin Ahmad Dhani juga gak akan suka sama covernya Kalo dilihat dengan sekarang Kenapa emang? Jadi kayak Eh kayaknya keliatan banget jadulnya Gitu banget gak sih? Kamu adanya orang jadul? Enggak maksudnya Aku masih ngejelaskannya Hehehe Nah Dewa 19 itu identik sama fontnya yang kayak gini Yang setiap lagu tuh beda-beda desainnya Nih nih Ini berantakan-berantakan gitu Lihat Itu identik banget Karena saya juga dulu punya beberapa tape dewa Dan dulu kan tape tuh sebesar ini ya Kan ada liriknya Ya apa Kaset maksudnya Tuh Font-fontnya tuh wadaw-wadaw sebenernya Wadaw-wadaw itu kayak gimana? Untuk jaman sekarang Wadaw-wadaw Kayaknya kalau dipake Mungkin kalau Ahmad Dhani Anjir bakusan Helvetica deh Kalau gitu Kalau Ahmad Dhani liat sekarang Kalau Ahmad Dhani Tapi jaman dulu ini keren banget lah Ini tuh di produseri langsung Dan sound overdubsnya by Ahmad Dhani langsung I'll track record at Ahmad Studio Nah disini Ahmad Dhani udah kaya Belum Belum Udah lumayan tau Belum kemarin Pas ngobrol di rumah Pas ngobrol di rumah Ngomong apa? Saya waktu itu toh mas Waktu zamannya Album Bintang 5 itu sangat terburuk All track ini jadi udah pake Ahmad Studio Jadi belum ada Kerajaan Cinta Apa sih itu namanya? Bukan Kerajaan Cinta Republik Cinta Republik Cinta Republik Cinta Soalnya dulu sebelum Republik Cinta Ada Republik Cina Iya Sampai sekarang mas RRC Di monopoli mahal tuh dia Kecuali drum sama string Oh pake string Ini keren keren tau Atkins Ya album ini album Yang sangat banyak menggunakan string By Ronald Terus mastered by Ini mana yang ngalangin Oh sorry Don Bartley Dan David Maguire Di 301 Studio Sydney Australia Jadi ini Dimastering nya di Australia Guys Dan Art director nya dan desain nya By Tepan Cobain Oh Maizal dan Dhani itu Ahmad Dhani juga Siapa nya could comment Tepan comment Ada dewa booking kontak tuh 0811 460 Dulu Gak gak? Telepon dulu gak ini? Telepon dulu coba coba Oh tapi ada jam nya men Jaman dulu ada nomor telepon Gokil Nomor telepon manager ada disini Ada Fajar Dari jam 1 malem Sampai jam 6 pagi dia Anak malem Sif malem dia Kalau yang si didit dada Dia dari pagi Sampai jam 6 sore Ini bukan morning person berarti Ada fans club adres Serunya dulu ya Sekarang gak ada kayak gini Jalan Pinang Emas 7D4 Pondok Indah Jakarta Ada fax Ada website 2019.net Kayak udah gak ada sekarang Dewa thanks to Gusti Allah Beserta Rasul Malaikat dan Walinya Pak Dur bala dewa seluruh Indonesia Cafe Dewa Solo Stingray worship Menado Kaim the Medan Gitu lah kurang lebih Biar videonya panjang kita mencoba membaca semuanya Biasanya kita udah eligis Hmm Karena kita kalo ngebass musiknya Ya tidak berkompeten Hehehe Bahas lagu dong Bahas lagu Disini tuh ada 9 Berapa track sih? 1,2,3,4,5 11 track Yang pertama? Track pertama apa? Yang langsung track pertama Lagu favorit anda aja Oh lagu favorit Kepanjangan Ya kalo saya sih Favorit yang banyak Maksudnya di album ini lah Terdapat single Dewa yang Sampai sekarang masih dibawakan Apa? Risalah Hati Hmm Deng Deng Hidupku Bukan yang itu ya? Aku lebih bener 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 kan? Bener Kok anda tidak yakin sebagainya? Saya mah Di album ini paling suka Lagu Cinta Lagu Cinta tuh kayak gimana Lupa orang Kita coba lihat Lagu Cinta Lagu favorit Shopee Itu yang Fituring Siapa itu? Kemarin? Amat Bukan Band Asal Oh Melayu Sah Gak ada Ngarang anjir kita dimarahin mas Dhani nih Maaf mas Dhani Kapan nih mas Dhani bisa main di studio kita? Ya harus main untuk mas Dhani Keren mas Dhani Eh Jalan Rudin Rumi banget Gokil Jalan Rudin Rumi L Sikat KKL Sikat KKL Sikat KKL Oh Ingat saya Ini dia Preview 15 detik Cinta bukan sekedar Kata Kata Indah Cinta bukan sekedar Buaya Selayang Para Nah itu dia teman-teman Ini tuh lagunya sangat Cip Apa ya? Ini tuh sangat mengeksplore suara keindahan Keindahan suara once Tapi tidak tinggi-tinggi gitu Kayak Arjuna kan Arjunamo kan yang skill banget Oke lah Ini mah lagu yang Slow Sancai 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 sama temingse Hehehe Ini juga salah satu lagu yang laris tau di spotify Ya kan? Lagu cinta Mungkin lagu ini Eh Ri Hei Hehehe Salah satu lagu yang kalo dibawain Ari Lasso Lebih enak dibawain Once Iya Jadi mungkin lagu ini adalah lagu trademarknya Once banget Bener ya Ada beberapa lagu yang kayaknya kalo Ari Lasso bawain Lebih keren Tapi ada beberapa lagu yang kayaknya gak bisa di bawain Cawari Lasso Gitu ya bener ya? Bener Jadi satunya lagu cinta Lagu apa lagi nih? Kita next Disini tuh ada Separuh nafas Nah separuh nafas tuh saya ingat ini Gerhana Neu 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 Ada mastur gitu-gitu Separuh Mungkin gak tau kan Feeder clip Gerhana Tau Gerhana Iya kan Gerhana tuh di season 2 ada Ganti lagu jadi separuh nafas Oh iya? Ada mastur lagi joget-joget ini di kolam renang Iya mastur yang milik mandra Adik Naima Oh yang adik Terus di album ini ada Roman Picisan Roman Picisan Hmm? Roman Picisan Oh ada Roman Picisan Ini Wah Kembali kan saya udah Oblok keindah pak Arti dari Roman Picisan Apa arti Roman Picisan? Saya lupa Jadi Roman Picisan itu Kalo menurut KPM ini Roman Picisan sama Roman Ungu Jaguan Menemen Bas Jaguan Roman Kamelu Itu asal dari RM Roman Ungu gak sih? Roman Ungu, Drummer Eh drummer? Oh eh drummer bukan bas Apa arti Roman Picisan? Coba jelasin dulu Kalo di KBBI itu artinya KBBA ya? K... 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 BIBA Itu artinya bermutu paling rendah Bermutu paling rendah Roman Picisan berarti Jadi kalo Udah ngeliat di artikel-artikel Yang dipikirin itu hanya Seputar tentang kecintaan Jadi Udah ngilangin gengsi Sama cowok Hmm Jadi kayak Titik terendah Dimana dia gak memikirkan hal lain Ya Fokus Roman Picisan Makanya diknya kayak gitu tuh Pasal Oh jadi dia udah Tetap-tap matamu Bagai busur panah Yang kau lepaskan ke jantung hatiku Jadi kayak Udah ter... Tertegun banget nih orang nih Udah tidak bisa Udah membeku gitu Kayak liat Nge-freeze Kayak liat Medusa Setun mang Setun mang Setun mang Setun Kayak liat ini Siapa? Cleopatra Gitu Gitu kan wanita tercantik Jadi Roman Picisan adalah salah satu lagu yang mungkin dia rada-rada Rada-rada mirip Kirana gak sih? Dia agak-agak Gak nge-rock Gak nge-jazz Gak nge-pop Apa sih? Iya Dia bukan lagu Ini ada video clip Eh foto studio Ahmad Studio nih Sampai sekarang bentuknya kayak gini nih Saya liat di video legend Channel Ahmad Dhani Video legend ya Placet juga itu Traveloka jadi travel suka Gak-gak dong Saingan Oh saingan Jadi jangan Tapi mas Ahmad Dhani kan Editornya jago pisannya editor videonya Asli Tapi Lebar pisannya yang video yang satu Yang Aku ini Mas Dhani megang HP gitu Cuma Aku ini Adalah Aduh lebar legend lah tuh Masa video clipnya kayak gitu Padahal Orang-orang belakangnya profesional Mungkin kayak sama Dhani kayak gak mau ngerepotin gitu ya Kayak gak mau ngerepotin buahnya jadi Udah lah orang rekam sendiri Ciwa ini Tapi kan mungkin Udah gak mikirin Artis pack Aspek Cuma kalo Kita-kita Kita mah harus bagus dulu Kita hatersnya aja gak ada Yang lain Orang kan stress kan hatersnya Kita yang suka gak ada Yang gak suka juga gak ada Gak ada yang peduli intinya Nih nih Yang menurut aku Semburu Semburu Jalan di dengerin banget Lumayan populer tau Sering dibawain di Idol Sama Firman Firman Idol Yang mana ya Firman Firman Idol kan Sering bawain dulu Ingin ku bulu pacar Firman mah Pirman Judika juara 3 Aku gila Hidup tanpa ada kamu Aku rela Cis orang kurang dengerin eh Pirman sih Pirman Ini juga gak bisa dibawain Ari Lasso menurut orang Yang ini Kurang enak lah Soalnya udah Melengking kalo Ari Lasso itu kan suaranya Gimana teman teman Orang menurut orang mah Manis gitu Manis Merdu Maaaaniiiis Itu mah lirik bos Tapi beneran Manis merdu gitu Meskipun tinggi Tapi kalo si Once kan Si Once akrab banget Ayo Ya menurut orang Eh Le Suaranya Once mirip Chris ya Iya bener 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 loh Eh bukan Chris Nih apalagi di part yang Bawa aku juga milikmu Bawa aku juga Wuuu Gitu kan Gak bisa Ari Lasso ini mah Eh Nonton Bisa 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 Gak mungkin sih ditonton channel Bisa ditonton Nanti orang kontek Mas Ari Lasso gak Mas Ari Lasso tuh atau Polygon tuh Waduh 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 Ada Photoshop ya Ini analoginya sangat jahat Din Ingin ku bunuh pacarmu Yoi Gokil Saat ku cium bibir merahmu Di depan Bukan ku cium dong Saat dia cium Oh saat Saat dia cium bibir merahmu Iya bener Jahat itu jahat Di depan ku dua mata ku hati Wah kalap yuk Jadinya shantai Shantai Aku cium Kirip Terlalu men GGS Ini review album paling menyesatkan ya Ini udah episode 23 Kalo lah 22 Nih Terus ada satu lagi Din Apa? Yang sangat suka banget Sayap-sayap patah Sayap-sayap patah Ini nih Sekarang kita mau matah-matahkan sayap Kenapa aku nerasi sekarang ya Kenapa? Wah Wah Hehehe Hehehe Koba kembangkan sayang matahku Ku terpandir lagi di atasnya Berkaya merugis lagi teranggai orang tua Kalo Dari awal Masuk Gimana depannya 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 Kurang lupa Sayangku Oh bener Tetap disini Nih pas masuk Once Itu kalo Zaman dulu mungkin ya Cewek-cewek dengernya Wah Langsung Once Aku gak kuat Once Sambil ngeliat poster Once di majalah gaul Gitu Ance Once Perpaduan Suara Ahmad Dhani dan Once disini Gokil Gokil Blend gitu Kayak Denko sama Jus Pisang Wah Enak banget Gak kopi sama Kecap Bango Gak 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 match Gak match Gak match Langsung di swipe kiri Gak match Ada hidup Hehehe Ada hidup adalah perjuangan Nah itu Itu lumayan motivasi sih Ini gara-gara Ini Nyaru gitu loh Phone-nya sama background-nya Jadi kayak Susah dibaca Dan susah di ini Pokoknya ada Muka Dimah Muka Dimah nih Gue juga jarang dengar Muka Dimah itu Bukan lagu Din Oh Muka Dimah itu Intro Ingat ingat Bener-bener Jadi kayak Kalo sekarang habis Nyeng-nyeng-nyeng Selamat Malam Kami Dewa 19 Sebelah itu kan Band-band sekarang gitu Kalo orang bangun tidur tuh Pas Melaik Muka Dimah Bener itu artinya Bukan Apa Diblesetkan kemana ya Terus sih Di album Bintang Lima mungkin Awal Mula Dewa Sangat populer Menurut saya Bener-bener Meskipun pas Ari Lasso Udah bagus Tapi pasti lagi ini Tahu lagi Lagi kontra-kontranya nih Apaan nih Lebih bagus Ari Lasso Banyak yang belum move on Jadi kayak Anjur apaan nih Gitu lah Lagi yang diganti kan Frontman Oh Vokalis Iya Yang di depan itu Meskipun Ahmad Dhani di depan Tapi kan dia tetep di belakang Bener-bener Bingung saya Ngobrol Salah kasih Tahu Tahu Ini album Ini dewa disini Gak ada 19 nya men Oh iya Dua dewa Soalnya gak ada relasinya kayaknya Lo formasi baru kan Nanti setelah ini kan Cinta-ilah cinta ya Hmm Setelah cinta-ilah cinta Eh Bukan Apa abis ini Eh ini Eh Laskar Eh Enggak dong Cinta-ilah cinta masih ada mas Erwin Erwin praset ya Nanti set next nya Baru Republik Cinta Republik Cinta itu udah mas Yuke Sampurna Itu dia temen-temen Ini udah review dari album Dewa Bintang 5 Ini sempet populer banget Sebelum akhirnya disaingin Sama Bintang 7 Wow Puyer Jangan lupa di like Di share dan subscribe Ya Tolong kasih tau kita Kita harus nge-review album apa lagi Karena kita Gak tau Mau ngapain lagi Di Daily Geeks Kita udah gak ada ide lagi Ada ide banyak Cuman kita gak tau ngapain lagi Iya Semoga Semoga Kita doakan Bersama Semoga Host yang kemarin Haryo cepat kembali Biar kita Tidak bersama upi lagi Jangan lupa like, share, subscribe Dadah Bukan satu-satunya Dan bukan yang kedua Enggak Enggak gitu Masih salah aja Udah ending But thank you In the handheld The TV Bye Taton selamat menikmati